Pemirsa pelaksanaan PSU di dua TPS, yakni TPS 03 Desa Pelayangan dan TPS 04 Desa Soekaramai, Kecamatan Muara Tembesi, mendapat perhatian khusus. Tingke polisi yang menempatkan sedikitnya 4 personel untuk mengamankan selama berlangsungnya PSU di dua tempat tersebut. Pelaksanaan pemungutan suara ulang yang berlokasi di dua TPS di desa dalam Kecamatan Muara Tembesi menjadi perhatian warga. Untuk menjaga kamtipnas agar tidak terjadi konflik, pihak kepolisian ditempatkan sedikitnya 4 personel dan dipantuk personel jajaran Bosek Buara Tembesi. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto saat mengecek lokasi TPS mengatakan, sejauh ini pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan lancar dan pengamanan ditempatkan di titik-titik dekat dengan lokasi TPS. Pengawalan kotak suara nantinya akan dikawal kepolisian dari pemungutan hingga pengantaran kotak suara. Dari pemantauan Kapolres Batanghari, sejauh ini pelaksanaan PSU berjalan lancar dan tidak terdapat adanya hambatan. Kapolres berharap pelaksanaan PSU berjalan lancar hingga selesai. Pengamanan TPS itu yang terbukanya kita seberinkan 4 orang dari Polres. Itu setiap TPS itu ya? Setiap TPS itu. Untuk pengamanan penghitungan suara sampai kotak diantar nanti seperti apa? Sama, tetap pengamanan seperti sekarang, tapi nanti kita tambahin. Gajolak-gejolak atau gimana? Alhamdulillah pemantauan kita dari TPS 3 Sekarangai maupun TPS 4 Sekarangai, TPS 3 Bayangan. Alhamdulillah sampai sekarang masih aman terkendali.